Halo semua, kembali lagi di channel Sosial Labs. Kali ini kita akan membahas urutan film Batman dari awal sampai yang terbaru. Batman merupakan salah satu pahlawan super yang disiptakan oleh Bukan dan penulis Bell Finger. Batman pertama kali muncul di Detective Comics 27 pada Mei 1939. Saat itu, tokoh Batman menjadi terkenal dan dirilislah komik yang berjudul Batman. Terkenalnya, Batman akhirnya membuat banyak kreator lain mengembangkan karakter ini. Walaupun bisa menonton film Batman secara acar, akan lebih menarik jika menonton film ini secara berurutan. Untuk memahami kisah Batman, disarankan untuk menonton trilogi The Dark Knight yang disutradarai oleh Christopher Nolan. Penasaran dengan urutan film Batman? Ini dia urutan film Batman dari awal rilis hingga yang terbaru. Penasaran dengan urutan film Batman, disarankan untuk menonton trilogi The Dark Knight yang disutradarai oleh Tim Burton. Penasaran adalah jika menonton trilogi The Dark Knight yang disutradarai oleh Tim Burton组. Penasaran dengan urutan film yang disutradarai oleh Tim Burton ini masuk ke dalam jajaran boss office dengan pendapatan lebih dari 400 juta dolar. Film ini juga menempati posisi kelima paling laris pada 1989. Selain itu, film Batman ini juga meraih viala Oscar di kategori Best Art Direction. Film ini menceritakan tentang Brooks White atau Batman yang tumbuh dewasa dan berusaha melawan para penjahat yang ada di kota Gothen. Masalahnya Kian menjadi rumit ketika muncul seorang badut kriminal yang dikenal sebagai Joker. Cerita Batman yang disutradarai oleh Tim Burton berlanjut ke sequel kedua. Di film ini, karakter Batman masih diperankan oleh Michael Keane. Pada film Batman Returns ini, Tim Burton membuat cerita yang lebih jelap dari film sebelumnya. Film ini berhasil masuk nominasi Oscar untuk kategori efek visual terbaik dan Mark Cope terbaik. Pada film Batman Returns ini, Brooks dihadapkan oleh seorang psikopat yang bernama Penguin. Film tersebut bekerja sama dengan seorang pengungsaha yang bernama Mark Shrek untuk menguasai kota Gothen. Selain itu, muncul chatwoman yang membuat Batman akhirnya semakin kewalahan dalam memberantas kejahatan di kotanya. Mel Kilmer dipercaya untuk memerankan Bruce Wayne di film Batman Forever ini. Bruce Wayne yang diceritakan harus menghadapi mantan karyawannya. Edward Mima yang merupakan seorang ilmuwan gila ini mengubah identitasnya menjadi tridula dan membuat keributan di kota Guakea. Sementara itu, Harvey Dent yang menamai dirinya sebagai Tupac berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Batman. Batman and the Robin merupakan sequel keempat dan menjadi film terakhir yang diproduksi oleh Warner Bros. Pada waktu itu, aktor George Clooney kemudian dipilih untuk memerankan Bruce Wayne setelah pada film sebelumnya diperankan oleh Val Kilman. Pada film ini, Batman bekerja sama dengan rekannya, Robin, untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh Mr. Freeze dan Poison IT. Kedua musuh itu ingin menghancurkan dunia dengan tanaman hutan dan membekukan manusia hingga tewar. Pada film ini pula muncul karakter Batgirl untuk membantu Batman dalam melawan kedua musuh tersebut. Film ini menceritakan kembali awal mulai Bruce Wayne yang bergabung dengan Lego of Shadow yang dipimpin oleh Rush Elgo. Di sana, Bruce Wayne melatih ketangkasan fisik dan mentalnya untuk melawan para musuh. Saat dia kembali ke Gotham City, seorang prajurit dari Lego of Shadow, Henry Ducard ingin menghancurkan kota Gotham. Film ini menceritakan tentang kondisi kota Gotham yang masih mempunyai banyak masalah, khususnya dalam hal kriminalitas. Banyak penjahat yang bebas berkeliaran dan melakukan aksi perampokan dan pembunuhan. Pada film ini, Heath Ledger yang memerankan karakter Joker berhasil menggambarkan sosok Joker yang mengintimidasi dan brutal. Sayangnya, Heath Ledger meninggal enam bulan sebelum film ini giri. Ini merupakan film terakhir dalam trilogi The Dark Knight. Film ini menceritakan tentang 8 tahun setelah beberapa kejadian yang ada di film keduanya. Saat itu, Bruce Wayne melepaskan alter egonya. Karena kekasihnya, Rachel telah meninggal. Namun, muncul band seorang teroris yang akan menghancurkan kota Gotham bersama pasukannya. Mereka berencana untuk menghancurkan kota tersebut dengan menggunakan nuklir. Selain itu, muncul juga seorang wanita misterius yang dikenal sebagai Chetwoman. Bruce Wayne akhirnya kembali menjadi Batman untuk mengalahkan musuhnya tersebut. Kalau pada film sebelumnya lebih menceritakan tentang Bruce Wayne sebagai Batman, tidak untuk film ini. Film ini merupakan lanjutan dari Superman Man of Steel pada tahun 2013. Ben Affleck memerankan sosok Bruce Wayne di sini. Film ini menceritakan perseteruan antara Batman dan Superman. Batman merasa kehadiran Superman mengancam kehidupan manusia, terutama karena sebagian warga Gotham menjadi korban pertempuran antara Superman dan General Zul. Kedua perseteruan ini semakin memanas akibat provokasi yang dilakukan oleh Lex Luthor. Luthor juga berhasil membangkitkan monster yang lahir dari DNA yang dimiliki oleh General Zul. Menyadari bahwa mereka sedang diadu domba, Batman dan Superman akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan monster tersebut. Setelah kehilangan Superman, Bruce Wayne dan Diana Prince atau Wonder Woman mengumpulkan manusia terkuat di bumi. Hal ini disebabkan munculnya pasukan monster parademons yang dipimpin oleh Steppenwolf. Pasukan tersebut datang untuk menghancurkan bumi beserta isinya. Bruce akhirnya berhasil menemukan Arthur Curry yaitu Aquaman, Barry Allen yaitu The Flash, Yaitu Stun yaitu Shibur. Dari situlah muncul kelompok superhero bernama Just Take Fleet. Mereka bersama-sama menghadapi Steppenwolf untuk menyelamatkan bumi. Film karya Matrix ini akan dirilis pada tanggal 4 Maret 2022. The Batman memang digadang-gadang akan menjadi yang paling gelap dan brutal jika dibandingkan dengan trilogi The Dark punya karya cerisover Nolan. Dalam film ini, karakter Bruce Wayne diperankan oleh Robert Pattinson. Chatwoman yang diperankan oleh Zoe Crafat dan penguin yang diperankan oleh Clorin Farrell juga akan muncul pada film ini. Karakter Chatwoman dalam film ini mendapat porsi lebih banyak jika dibandingkan dengan film-film sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan yang ada pada buku komik yang menggambarkan pentingnya Chatwoman dalam hidup Batman. Itulah urutan film Batman dari awal hingga terakhir. Bagi kamu pencinta film Batman pasti sudah tidak sabar untuk menonton film terbaru The Batman yang tayang tahun 2022. Sebelum menonton film terbarunya kamu bisa tonton lagi film Batman sesuai dengan urutannya. Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!